Satuan Reskrim Polres Labuan Batu akhirnya menangkap anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan terkait dugaan penganiayaan sadis dan terencana. Anggota DPRD berinisial IF itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Oknum anggota DPRD berinisial IF diperiksa penyidik di ruang unit 1 Resum Polres Labuan Batu, Sumatera Utara. Pelaku diduga terlibat kasus penganiayaan dan pengeroyokan sadis hingga mencabut kuku korban atas nama Muhammad Jeffrey. Pelaku ditangkap di jalan kota Rantau, Prapat, sementara tiga rekannya sampai saat ini masih buron. Yang kita penangkan pasal 170 air 2 dan pasal 353 air 2 atau kapal di dana dengan anggota menghukuman waktimal 9 tahun penjara. Kira-kira ini tersangka ditahanin dan? Saat ini tersangka kita didamankan di Rantau, Polres. Sebelumnya IF pernah diperiksa penyidik Satreskim Polres Labuan Batu Kamis 30 Juli 2020 lalu, namun saat itu tidak ditahan polisi. Dalam perkara ini penyidik Polres Labuan Batu menjera tersangka dengan pidana paling lama 9 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Fahrizal, AINews melaporkan.